Intro Jadi Sintan Mawon yang mengalirkan orang dari belajar Quran Itu melepun dengan Allah Waminan nasib mayastari Lawal hadis Saya berpengaruh musik Saya berpengaruh di hutan Saya berpengaruh di impor Buku Itu yang saya ceritakan Saya berpengaruh di mandi Tanji Nabi adalah orang yang paling disenengi sohabat Paling dihormati sohabat Ini aku nanti pas khutbah Ya khutbah Ya khutbah khutbah Jumat Suwanten Mirah Mirah itu perdagangan kafilah besar Saya berpengaruh di negara Jadi saya berpengaruh musik Sampai berpengaruh penyanyi Sekarang saya banyak penyanyi Maka penyanyi Maka penyanyi Pikiran meresih Semuanya penyanyi Terus disetel Disetel Ini tidak ada tim Jadi langsung penyanyi langsung Jadi malah seru Itu kanjig Nabi pas khutbah Itu bisa sohabat di bubar Mau karek relas Pihak jadun Jadi aku kajiknya Dan aku terus berpengaruh di Melayu Jadi karena itu Mustafa Itu yang berkaterahum Karena aku orang-orang berkorok khusus Jadi Sekunan itu Maksudnya ada kiai Ngaji Itu santrini Itu yang Itu yang Tetap haram Tetap kanjig Nabi Terus kekasihnya penyanyi Itu yang tahu Ditinggal sohabatnya Dulu Ada yang disebut Waidharu awdijarotan Aulah waninfaddu ilaiha Wataraku kakaimah Jadi Sohabat emat Naksirah musik Ketoron dangdut Kwedibarong ngadek dewek Maksudnya Kari Imam Shafi'i Khutbah itu Syarat rukunnya Jadi Mereka Meninggalkan kamu Dalam posisi Tertahuan Terdiri Sahara rupanya makanya ada ulama yang mengatakan lah walhasli itu musik karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah jadi itu hanya 12 sohabat yang tidak ikut bubar dan masuk Abu Bakar Umar bayangkan Nabi ribuan karyakmu kita alasannya lucu ketika ditanya apa kamu karena benci Muhammad rasulat orang yang paling dicatintai tapi kan nanti Nabi mulang bedi tapi ada musik warang-warang mulanya zaman akhir double dingin itu ada sanate paham gak? jadi aku bisa jadi anak-anak sanate jadi anak kiai mulang berdino tapi ada konser kan orang anak-orang itu duit dalih paham gak? mulanya aku sangat tenang jadi kiai aku sangat tenang terus jadi kunanya kuno itu macam-macam jadi tijarutan aw lahuan jadi anggir perdagangan itu sepaket lahuan-lahuan itu pokoknya barang yang bisa nginggokno sangka Qur'an atau sangka tiga kalau terangnya menyangkut alat malahi tawarai tawarai mikir tawarai 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 yang dia tawarai mereka ketika kaya tawarai 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 ini ini semua ini kita ada orang yang Ini pikirannya Ngalim-ngalim Abu Bakar itu hartanya banyak Abdurrahman bin Auf hartanya banyak Banyak sekali, Usman bin Affan banyak sekali Usman bin Affan itu pernah Nyumbang Nabi itu 4.000 gram 4.000 dinar 4.000 dinar 1.000 dinar itu 4.2 gram 4.5 Kalau 4.000 dinar berarti 12 ya 16 ya Berarti 16.000 gram 16.000 gram 1 gramnya 500.000 80 miliar 80 miliar 6.000 gramnya 5.000 gramnya 6.000 gramnya Karena Alha itu Pasti ada An An itu Yang dijauhi Jadi misalnya Jadi misalnya Alha ngelalek No Masih oires dd, cinta, 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 tetapi orang Fasik, yang main Fasik yang main Fasik our own muridnya seperti ini Lakan, kita yang menanggu Fasik dan salawatan terus nangis pada penyerahan Apalagi seorang yang ingin juga terbentas akibat, karena ada yang terbaru ada yang juga misalnya musik bertambah ada yang terbaru, inilah musik juga salawatan, bingung mereka akan bergongruh mereka nanti saya Lego ngomong-ngomong jadwal Dort pula pula lu pula pula o nín tunggu barang anak 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 misalkan nabi misalkan nopik misalnya kan yuk bingung ya tapi bukan halal no bukan halal nabi kok ngerti ini musik itu nabimu eleng kok butuh musik itu seneng-tenen tak seneng pas-pasan akhirnya ulama ke sekolah dimana ngerti kok musik karam berjari imam nawawi mulai mene karam seh pokoknya konbuni dia musikku siarul fasa kocer imam nawawi musikku siarul anggur wong-anggur tukang ngemel wong tukang macem-macem yang main gitar gini dalan-dalan main gitar ngamen yukadeng nganggu wong kan kakono imam mejid gitaran seh misalnya nanti jamaat kok gitaran seh kan ini orang lucu tapi bie bie gue gue yang menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya ulah balenimale ini menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya bie bie itu sebagian uang tasawwub itu kadang nak isek bie pangeran nganggu alat musik buarani alha alha kopong ini justru nganggu alat musik itu udah diheleng pangeran kayak marawis kayak lagu-lagu religi tapi kayak diheleng penyanyi ngeri ngadeng ngeleng merga penyanyi ngewetoh ayu mastiki makanya ini problem ya makanya kita harus ngaji itu khatam ya alha kopo bisa ulang lagi alha songkop makanya kan kayak alha kumutakasur ngeleng ngeleng iku anggar ke dunjan mesti mengeleng ngeleng konggung pengirahan doa alha kumutakasur ngeleng iku anggar ke dunjan terus lali pengirahan ngeleng soleh tambah dunjanya kayak tambah kepingin seneng nih pengirahan, kalau dingo khaji dingo ngamal macem-macem sebenarnya dari Imam Wizali wocohnya kulonu nyakseni tenan samakan Arab percaya usinau ikhya kitabul halal wal haram Itu beliau itu hampir satu kuras Mengkritik orang Zuhud Padahal beliau termasuk Sayyidu Zayidin orang yang ketuanya orang Yang beliau kritik begini Orang itu Kalau didorong hanya punya kifaya Taya umin biya umin Karena Zuhud kamu Kamu hanya menyediakan mangan untuk Kalau seluruh dunia Seluruh orang Islam punya seperti itu Kapan mereka bisa haji Karena kalau saya misalnya Saya punya anak tiga misalnya Punya istri satu Berarti rata-rata satu hari saya butuh uang berapa Misalnya normal 20 kali lima lah misalnya berapa 100 ribu Orang Zuhud adalah orang yang mendorong Orang itu disuruh punya 100 ribu saja Cukup sementing siswa isomangan Oke itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat Problemnya agama ini juga Menyuruh kita haji Menyuruh kita zakat Sekarang kalau zakat Zakat itu 84 gram Ini sopnya zakat itu 84 gram Kalau satu gramnya itu 84 dinar maksudnya 84 Gram Ini sopnya gram Kan 20 miskal itu sama dengan 84 gram Sekonversi gram 84 gram itu kan Kalau satu gramnya 500 ribu sama dengan berapa 42 juta 42 juta Kalau orang hanya memiliki satu hari 200 ribu Kapan dia zakat Kapan dia Haji Makanya kata Imam Ghazali Sumayu Sumayu ati dhalikal fatwa ila iskotil khaji wa zakat Wasukutil kafarat al-Malia Kalau fatwa itu kamu masalkan Secara masal Maka fatwa ini akan Menjadikan orang Islam Tidak mungkin Haji Juga tidak mungkin Zakat Terus Imam Ghazali menutup Fakwa itu buruk sekali Belum nanti dibak jihad Kalau orang Islam hanya punya uang 100 ribu Lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya Kayak kasus terus Kita punya kekuatan apa Kalau semua orang Islam hanya miliki kifayata yaumin Biaumin Padahal orang Islam juga wajib jihad Wajib punya uang Untuk ngelawan Non-Muslim misalnya Yang hardin Makanya kata Imam Ghazali Soal mal itu al-ha Ini kembali ke mana al-ha Ya al-ha dari apa Dan siapa yang bisa di-al-ha Sabalini mali Harta elek kan Inama Inama kanatil amwal Misalnya sharon Mergo al-ha Harta jelek itu karena Al-ha Nah kalau sekarang justru harta itu Menjadikan kamu tidak al-ha Malah jadi energi Jihad misalnya Makanya menurut saya Sementing orang sholah sih Kalau sholah itu melarat ya oke Perkara ini terus sabar Menteri suarga Sholah suka ya oke Terus menubuh Problemnya kalau sholah itu suka Ya menumpulai do'an Kalau sholah melarat ya malah nyobat Wala balik sholah itu masalah Malah ini sementing itu sholah sih Sementing kuncinya itu sholah sih Liannya itu serah penting Kalau tidak sholah Sholah misalnya Terus menunggu do'an kan tetap di neka Terus anak yang agak yang agak Agak-agak yang orang islam Misalnya Kalau yang senang wayo Kalau yang senang mergawe ya terus Ekonomi dikuasai orang islam Kalau ekonomi dikuasai orang fasik Kalau ya bunga bunga Dikuasai orang galim ya kue Bunga bunga Mendingan islam Wang sholah menguasai Allah Ekonomi Ini problem Makanya kalau balik ini malah Ini tidak Kepengen ngalim fakih Supaya orang sektarian Orang asofia Lafat Qur'an Sing muta adi Muta aden Misalnya Allah itu dari apa Menjadikan lupa Ya menjadikan lupa dari apa Dari Allah Sekarang ada orang tertentu Yang seperti itu Tidak menjadikan lupa ya Sudah khusus dia Tidak masalah Kalau ini mas syur Misalnya ini Jawa Tengah Nyon Jauh ya ada saja Orang Toriko Soleh Yang kita hormati bersama Tapi kadang main orjen Rasa buat diru Orjen halal aku niru iku Iku mas main orjen Iling pengeran Aku iling Iling sopo Kan makal Kok benar Nah ini halal terus Nah aku harap orang Ini kelakuan Maslimasalahnya kelakuan Ini memang nyata Itu senyata-nyatanya Jadi saya minta Hukum seperti ini Itu pasti tidak sama Setiap individu Pasti tidak Tidak sama Wabal ini malik ya Alha yulhi ilhaan Maknanya ngelalekno Songko obwa Sehingga alat musik Disebut alat Malahi alat Sing lalekno Oke Taruhan pertama haram Saulah lagi Taruhan pertama haram Tapi aku wewani Ngaram ada beberapa Weng soleh Sing mengaran semen Solawat Terus ada Unsur pornografi Ada unsur Lanang widow Terus banyak Weng asik Yang pengenang nanti nangis Banyak itu tarian-tarian Sufi Yang weng Nangis Padahal ada Orjen Sing dari alat Orjen Yang gue Terbangan Weng Yang nanti Aku ingin ditutupi Ini masalah Ini masalah Makanya hadih-hadi Jadi Imam Wujali itu Mendiskripsi Herta Herta itu Takasur itu Alha Ya Alha itu siapa Karena nanti Kalau kamu Fatwa orang Islam Hanya punya Kecukupan sehari Demi sehari Nanti Kamu meruntuhkan Kekuatan Islam Itu Sangat-sangat Buruk Ini Ngerubah Islam Sekarang Bangga Islam Haji itu Di atas Fatikan Gara-gara Yang di Faham Zuhud Yang Haji Yang Dua Satus Satus Haji Haji Berjunggu Hancur Islam Makanya Kata Imam Wujali Nabi itu Ya Zuhud Tapi Nyatanya Nabi Haji Ketika Haji Nabi Memberi Hedia Seratus Untuk Kabar Orang Haji Masjid Nabi Nabi Sering Nabi Haji Nabi Haji terus enggak tahu kelar kaji sesuai kagum leren yang selalu mulai suos jadi mengalami fatwa itu gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu itu kondisi real dalam sejarah islam maka kalau saya sakit kok kalau ngelampai ini saya sakit ya wow misalnya nanggu kepentingan agama kita loyal nanggu pribadi sakadari tetap sakit sementeng kalau ngeleng lonjeng dengan ya di ojo keman gawe hukum ya kalau ngaji sore mau nileng ya hukumnya sehingga ek-plecid disebut koran itu wong uraulah kecangkeman jadi hukum ngatas nama anak apa subhanahu wa ta'ala terus kalau ngaji sore wawala ta'kulu lima ta' sifu al sinadu kumul gadib hada halal wa hada haram ujung-ujung ini taftaru ala wawin gadib saya ingin misalnya wong islam bokon marat jubulis yang wong kafir suke wong fasek suke wong sholat buruh wong rasolat wong tukang ngaji buruh wong germu wong islam buruh wong non muslim melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat tuh buruk sekali wong islam bok fatwa ini bokon melarat sakhir wong islam buruh non muslim sholat buruh wong orah sholat seng anti zino kudu buruh penggawaian ini bokon prosti busi mok hanya cari makan kacau kan itu ini tapi kue fatwa misalnya wong islam kudu suke gini-gini wong islam dah korupto menghalalkan segala cara merguna fatwa dikongkon suke sebenernya di mbarno 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 sekarek totalan gurih tapi apapun itu kita sebagai fakir sebagai ahli fakir harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini ini harus diomongkan makanya ada cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiringak no kisah pukum larat amin ngomong-ngomong terus tapi kebetulan dia orang soleh ngibi ketemu nabi sulaiman sugi sulaiman nungguh ini singgah sana raja bujani wadah sampai bangun betul makdis terus dia nyawang larat arep-arep jika iwong jadi problem dia yang terus no fatwamu seeng aku suke bangun betul makdis kue melarat mikir awak muwe ngel ngelowong terus berjuang kapan tangi turus jadi pidato fatwa kami cabut karena ini memang fatwa itu seperti itu memang resiko fatwa itu resiko makanya saya tadi ngomong dia usah raksa kecang keman menisi ngapi orang islam biyong ilmu umbas pasan wahi mesti kok di taftaru ala wohil jadi pasti kamu bohong nah soal kamu milih ziwot ya pilih wahi tapi raksa ada di fatwa fatwa itu kan jadi gerakan kalau ingin ziwot ya ziwot saja tidak usah difatwakan secara noko masalah karena kalau ini masyid nanti orang islam larat semua tidak ada yang haji tidak ada yang jihad tidak ada yang macam-macam terus kedua begini ini yang sering salah faham ya masyarakat islam ya masalah hati kiai itu tidak diundang wong sukeh itu ada teko tidak ada ujur tapi tidak diundang urunan itu malah rawan masalah misalnya begini ya saya ini diundang pengajian di medjid terus medjid itu punya kas 100 juta juga saya bayangin medjid juga terus karena saya diundang disitu disangguni rung juta pertanyaannya adalah uang yang diwakafkan untuk medjid itu sah enggak untuk sanggungmu balik ayo sopo singwani munih halam bayangannya uang ngamal yang medjid itu jadi keramik jadi alat wadhan jadi buah orang di sanggungmu balik rumah itu ada gelang bujur ini itu ada gelang tidak uang yang diwakafkan di medjid sah enggak untuk sanggungnya kan secara fakir kan masih ada pertanyaan dua misalnya begini ada pengajian door to door ada orang rania turun berhubung di parani panitia terus turun sepulau ada orang rancang di rung pulau sampai tiga belan berhubung di parani panitia turun ini kan uang-uang yang akumulasi sekian yang ada yang halal murni karena orangnya mampu ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu merguti parani panitia beda dengan misalnya gini aku disenangi Zahid Zahid ini kayak dui e-dwi paling banter kan musubhat tapi kan uangnya dia paling banter nyangoni saya itu subhatu momode yang berhubung beli makanya sirinya kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar Umar nah Abu Bakar itu kaya Umar kaya kelas menengah Usman kaya raya karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian enggak ganggu kebutuhan keluar tapi enggak nabi dikai orang pikir orang pula itu duit bersejarah itu siswa itu bisa tuku beras duit primer paham karena itu jauh geman dikai orang pilihan dikai orang pilihan dikai orang pilihan kalau masalah ngamal itu lancin masalah dikai orang pilihan dikai orang pilihan perkara ini duit dikai orang pilihan potensi halalnya tinggi karena paling enggak enggak kebutuhan pokok keluarga tapi enggak aku para kumlarat singurusan uang dikai orang pilihan 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 berarti aku mengambil sesuatu yang primer padahal aku butuhanku sekunder misalnya aku dikai mobil kadang butuh kakak asesoris kan naif kan kumlarat mengikai duit yang taruhannya beras dikai orang pilihan yang selera sekunder yang enggak pen makanya kenapa nabi itu akrabnya sama bubakar umar usman kalau masalah amal nabi itu posisi tapi ini penting saya fatwakan misalnya begini misalnya saya punya pondok santri itu misalnya berapa saya sering ngomong tapi itu cara Allah terting mampu 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 itu cara modern mampu wajib urun seragam nah cara kamu aneh orang mampu jadi mustahil berantuk berantuk jadi wajib urun paham ya wak ini hukum konti cara modern larat kan urun jadi tertip cara mana tertip orang larat jadi mustahil mustahil berak meneri malah wajib urun ini masalah makanya seorang fakir harus ngomong terus seperti saya saya ulang lagi kenapa nabi itu nerima amalnya bubakar usman umar karena berapapun yang dikasihkan nabi pasti keluarganya itu aman karena mesti luian ini disebut yasalu nakamada yun fikun kulil afu afu itu luih tapi misalnya nabi kalau numpot duik kau bilal saya ketahui itu duik dramatis duik jatah jatah mangan jatah dramatis begitu juga menyangkut manggil santri saya sebagai kiyaku rasanya tenang misalnya saya kiyai untuk engkek kadang kamu nyeluk rugin kamu tak kenoto taman wah tamanku kok ls rugin tak ngorok sesu nungganku aku siap aku dianggap kiyai ini dianggap dalam menuju suaraku padahal rugin ini wong larat hari itu gak kerja anak ramangan karena khidmat saya anak ramangan mergo kerja padahal aku bakas selera muktri mau notok sama mulanya sekikali kiyai ngong santri melarat kok gak lo haram besar karena kecuali aku gantai uang kerjanya diam kalau biasa untuk sekret aku gak ganti kalau ini saya dosa besar karena demi barang gak wajib santri meninggalkan barang wajib padahal padahal santri sampai suga sesuai ngekanku mereka apa lali gak kayak bujone bujone gak tm suara masalah tapi ngasih melarat melarat kan lali masalah lali tapi orang orang bisa ngaji kiyai sering dibalik suga kiyai parke suga melarat lalu melarat cilu ciluan malah hancur lebur kita lalat khusnugan maksudnya kita lalat dan orang dutok khusnugan faham jadi orang kudu nak mikir mulanya kiyai alim jarang nyeluk santri ini melarat perkaraan ini kebutuhan primer yang ditinggal ditinggal itu sirine kena rasul aku seneng sohabat fakir tapi tetap akrab bakar usman umar karena ini kelas meneng meneng penting jadi kalau balen ini malah maksudnya maksudnya fatwa alha kumut takas itu mesti orang rasul mereka tidak orang soleh takas surul amwal itu masalah hati dari dari imam mudali itu buruk sekali terus kata imam mudali kedua semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kere lengkap nabi ayo rabi suga nabi suleman nabi orang soleh yang diceritakan Allah yang melihat yang suga membatasi seakan-akan soleh kecangkeman ini penting menyangkut alat malahi keyakinan kita menyangkut alat malahi haram kita main gitar kita haram tapi kita sebagai orang alim itu menyisakan satu satu empati sampai orang tasawwuf yang isan isek yang alat musik dan itu pernah dilakukan banyaklah dalam satukat satukat sufiyah bahkan kitab imriti dewe nyontok pengirahan mau main gitar lucu kitab imriti terus terus он terus ketika abimus al-asari ku suaranya api suaranya api jari lagi nabi ini main seruling seruling nabi daun Lagi ini ada alat suling itu haram, berarti Nabi menyentuhnya barang-barang Haram, itu dari ulama-ulama Sufi yang belum ada kemungkinan alat malahiru Tapi rasanya, awas kita baru-baru main musik, terus betul Aku ngaram juga sebagai gurunya sampeyan Cuma ini mau cerita, gue yakin haram lah, gak usah kecangkemban ngomentari orang Sufi yang mau main itu terus ilang pengerahan Lagunya mau main ilang apa? Kamu gak alat na utang, itu gak ilang pengerahan itu Itu pelarian itu Faham ya, jadi uang kudu mikir Ini benteng ngeluh atur, jadi uang kudu mikir, ya gomohi kudu mikir Yono alhaqmu takasur, tapi yono ayat wajah itu Bi am walikum wa anfusikum Mungkin nak berjuang gelam-gelam ngelibat na bi am walikum, ngelibat na dunyong Ini uang ralai di dunyong, berarti tidak bisa berjuang Ya udah semuanya Nanti tidak mencokoran itu kabel, cokok men Ngomong pola dunyong, aku di ayat alhaqmu takasur Ya kita sebagai orang soleh, orang islam kabel aku yakin soleh, orang ngarah alhaqmu takasur Ngatanya mencetak indonesia udah jadi tanpa disubang pemerintah Mereka yono yang di duit Uwasa, sekarang harus harisih, semuanya biasa Eleng-eleng itu, terus kita ini menyisakan untuk satu hatus sufi ya Rindunya orang tersawab-tersawab di pengeran, tiang-tiang sufi Terutama yang minkotimihim, jeladudin itu Harumi, tersanotarian, marawis, macem-macem Mereka juga isek tenat di pengeran Mereka mengharap orang sekramat, jeladudin itu Harumi, orang-orang ini, kalau main musik jadi wali Mereka main musik jadi setan Orang hati nebi itu, apa? Hati ini, apa? Lu jeladudin Rumi, orang wali ini Kalau eleng terus ceritanya beliau Beliau sampai mati, muridnya udah nangis Mereka apa? Mereka syur Kalian itu murid yang bodoh Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah Lama sekali saya tersiksa dengan keterusan Dengan kekasihku Allah Pas aku sampai ketemu aku malah nangis Murid telek, murid goblok Ayo, nak do nari Pesta, karena guru kamu mau ketemu Allah Bihaknya jajan Akhirnya sudah nyanyi-nyanyi Masyiru, hari kematian adalah hari pesta ku, hari terbaik ku Tadi Nabi sadengga, ya Wa khero ayami yaman al-kho kafi Jadikan hari kematian ku adalah hari terbaik ku Ya sampai nyongsong hari terbaik adak nangis Oh celek, hari terbaik habis dengan ini hari-hari yang saya tunggu saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini saya mau main musik-musik asal apal sokai muslim berkaranya ada orang-orang tertentu secara normal G efforts jego pengaruhnya di maka mau namarogat u circumitif maka ngomong Octave. 652 yang berartiVallainSA tidak berarti א וא� VIB KJD. masalah alat musik itu yakin haram, saya lah keyakinan saya haram tapi ada orang tertem itu orang kue, ada orang tertem itu orang kue ada orang tertem itu orang kue, misalnya ada Mursid terkenal main Orjin, orang kue ada orang tertem itu orang kue, misalnya mereka malah asyik, mereka pengecang mereka ada orang kue, nabi nate dawa, ngomentari abumu salasari, lakot utiyah mismaron min mazamiri ali dawa berarti misalnya ngaram seruling, berarti ngaram nabi dawa yang ngaram ada tasbih nabi, orang mau jokuran nabi itu dibadak ada api yang main seruling tapi aku juga menyebabkan halal, orang kue namain seruling terus macam-macam ya raksa menyebabkan halal, ya semuanya menyebabkan rarok kayak biasanya kan ya biasanya harus rarok kok biasa rarok dan menyebabkan halal wak terus wakaya adat karroya terus wakaya jadi biasa wakaya raksa fatwa, wakaya raksana wakaya? fatwa jadi ngaji wakaya macam-macam masalah fatwa wakaya sensitif aku ngerti sangat, ada ulama top ahli toriko kadang orang main orjin ya wonton beberapa solawatan yang aransmen itu wabik ya wawang malang rungok no solawat itu macam-macam, sementing orang kue, raku tetap harap karena potensi baiknya itu gak ada dihusnudun itu ya wawang no, tetap itu kelahirian